Halo viewers, kembali bersama saya Furkanul Hakim dalam berbagi informasi. Di video kali ini saya tertarik untuk membahas sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang ketua negosiator untuk organisasi pembebasan Palestina, yaitu Mr. Erkat. Di mana dia menyatakan bahwa Trump tidak ingin perdamaian dan dia ingin Palestina untuk menyerah. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share this video. Kemudian yang belum subscribe, subscribe my YouTube channel, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Baiklah, disini saya akan coba untuk menerjemahkan pernyataan dari Mr. Erkat, seorang ketua negosiator organisasi pembebasan Palestina. Nah, disini saya mendapatkan dari www.newyorktimes.com yang berjudul Jadi, artinya lebih kurang, Trump tidak ingin perdamaian dan dia ingin Palestina menyerah. Dari apa yang kita ketahui sejauh ini, rencana perdamaian pemerintah bukanlah hal yang baru. Jadi, menurut Mr. Erkat, rencana ini bukan hal yang baru. Sudah digadang-gadang oleh pemerintah Amerika Serikat sejak dulu. Nah, pernyataan ini disampaikan Mr. Erkat pada tanggal 22 Mei 2009. Nah, di layar ini terlihat foto, di mana foto ini menggambarkan tentara Israel sedang berjaga-jaga ketika bulldozer mereka menghancurkan sebuah rumah Palestina di desa tepat di tepi barat bulan ini. Karena mereka tidak memiliki izin Israel untuk membangun, karena Palestina tidak mengizinkan Israel untuk membangun rumah di area C, di tepi barat yang diduduki kredit. Jadi, selanjutnya adalah, di paragraf pertama dikatakan tentara Israel, pemerintah Trump mengatakan memiliki rencana perdamaian untuk Timur Tengah. Orang-orang di belakangnya mengklaim bahwa mereka menawarkan pendekatan baru untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Nah, yang berfokus pada visi ekonomi dan bahwa itu layak mendapat kesempatan. Namun, tidak ada yang terungkap sejauh ini yang membahas masalah-masalah yang nyata atau yang real. Akhir pendudukan Israel yang dimulai pada 1967 dan penegakan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang diakui secara internasional dari rakyat Palestina. Nah, sampai sekarang belum ada titik terangnya begitu. Nah, kecuali jika rencana administrasi Trump mengatasi masalah ini secara langsung, itu bukan permulaan bagi Palestina. Itu harus untuk seluruh dunia. Nah, nilai dari pernyataan dan tindakan yang telah muncul dari pemerintah sejauh ini, tidak ada alasan untuk percaya bahwa rencana perdamaian Presiden Trump akan memunculkan atau menghadirkan titik tengah atau titik terang untuk perdamaian. Pada hari minggu, pemerintah mengumumkan akan mengadakan pertemuan bulan depan di Bahrain yang disebut damai sejahtera. Menggantikan konsep bersejarah tanah untuk perdamaian, mari kita perjelas. Tidak akan ada kemakmuan ekonomi di Palestina tanpa akhir dari pekerjaan khususnya. Nah, kepemimpinan Palestina tidak dikonsultasikan dengan pihak manapun pada pertemuan itu. Jadi, tidak ada pemaparan yang jelas tentang pembebasan hak-hak Palestina. Nah, di hal berikutnya, Mr. Erekat menyatakan, mungkin semua ini tidak mengejutkan. Palestina termasuk saya, terlibat dengan administrasi Trump selama berbulan-bulan. Yang mengejutkan, Amerika kemudian memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang melanggar resolusi 478 Dewan Keamanan Peserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat sendiri menyatakan komitmen terhadap proses perdamaian. Nah, ini melanggar dari apa yang telah dijanjikan. Nah, pemerintah Trump sebenarnya mengklaim sedang menciptakan kembali mediasi internasional. Sementara konsep mediator bias dalam beberapa negosiasi telah digunakan untuk mendapatkan konsesi dari pihak yang lebih dekat dengan mediator. Bukan itu yang terjadi di sini. Konsesi yang akan ditanyakan oleh administrasi Trump kepada Israel adalah marginal. Nah, di atas segalanya mereka tidak menuntut Israel untuk mengakhiri kontrol militernya atas tanah dan rakyat Palestina. Nah, apa yang dicari pemerintah Trump bukanlah perjanjian damai tetapi deklarasi penyerahan Palestina. Jadi, yang dia inginkan adalah Palestina agar menyerah. Bukan solusi untuk menegosiasi perdamaian di Palestina. Nah, di paragraf berikutnya, anggota tim Timur Tengah, Mr. Trump, mengklaim bahwa mereka ingin meningkatkan ekonomi Palestina dan meningkatkan kehidupan Palestina. Tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah bisa menjadi pengganti hak untuk hidup bermartabat bebas dari pendudukan dan penyiasan militer di tanah air kita. Kemudian, hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi Palestina jelas, pendudukan. Ini telah berulang kali didokumentasikan dalam laporan oleh PBB dan Bank Dunia namun, utusan Timur Tengah, Bapak Trump berulang kali menyalahkan pemerintah Palestina atas situasi ekonomi. Bahkan ketika Israel mempertahankan kendali atas sumber daya alam dan perbatasan kita termasuk isolasi Yerusalem Timur yang diduduki dan dibelokade di jalur gajah. Di pagi berikutnya, tim Trump memiliki latar belakang dalam bisnis real estate. Tetapi, masalah yang dipertahankan adalah tentang pembebasan nasional, keadilan dan kesetaraan. Tidak ada yang bisa merendahkan hak bangsa manapun untuk bebas untuk menghilangkan martabatnya. Nah, di sini muncul juga pada laman ini foto tentara Israel membawa seorang pemuda Palestina ke dalam tahanan setelah melakukan perlawanan memindahkan tanah Palestina oleh Israel di desa Karkodum, dekat Nablus di tepi barat yang diduduki pada Januari. Di pagi berikutnya, posisi kami adalah ekspresi dari martabat nasional kami. Ini didasarkan pada hukum internasional dan resolusi PBB. Pengakuan kami terhadap Israel di perbatasan 1967 serta dengan 78% Palestina bersejarah atau sejarah orang Palestina adalah kompromi yang menyakitkan. Dukungan kami untuk solusi dua negara ditegaskan kembali oleh Prakara Perdamaian Arab 2002 yang menawarkan normalisasi penuh hubungan antara Israel dan dunia Arab. Israel tidak pernah merespon secara resmi. Ini juga merupakan dasar dari rencana perdamaian yang disampaikan oleh Presiden Mahmud Abbas dari Otoritas Palestina kepada Dewan Keamanan PBB pada Februari 2018. Nah, selanjutnya di pagi berikutnya, Jared Kushner menantu Mr. Trump dan salah satu arsitek rencana tersebut mengatakan pemerintah tidak ingin menyebutkan solusi dua negara. Tentu saja tidak ingin menyebutkan alternatif. Satu demokratis negara dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Jika pemerintahan Trump tidak ingin berbicara tentang solusi dua negara di terbatasan 1967 atau tentang satu negara demokratis untuk semua orang yang sebenarnya dibicarakan adalah konsolidasi dari realitas satu negara, satu negara Israel. Mengendalikan segalanya sambil memaksakan dua sistem yang berbeda. Satu untuk Yahudi Israel dan satu lagi untuk orang Palestina. Ini dikenal sebagai apartheid. Apakah ini tujuan administrasi Trump? Presiden mengatakan bahwa ia telah mengambil Jerusalem dari meja perundingan dengan mengakuinya sebagai ibu kota Israel. Tampaknya, pemerintah telah berusaha melakukan hal yang sama dengan masalah pengungsi dengan menyerang pendanaan untuk layanan bagi para pengungsi. Pemerintah menutup misi organisasi pembebasan Palestina di Washington dan menutup konsulat Amerika di Jerusalem yang didirikan pada tahun 1857. Departemen luar negeri membatalkan istilah ditempati. Dari laporan hak asasi manusia baru-baru ini, ada tampaknya telah sejauh mengakui akuisasi atau akuisisi tanah melalui penggunaan kekuatan. Menetapkan presiden berbahaya pada hanya untuk Palestina tetapi juga untuk dunia. Di tengah semua ini, mungkin ada kabar baik. Kerusakan yang disebabkan oleh administrasi Trump untuk penyebab perdamaian masih bisa dihindari. Komunitas internasional termasuk mitra dagang utama Israel, Uni Eropa, dapat mengambil tindakan segera mengakui negara Palestina dan meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya. Mendorong kami berdua lebih dekat ke perdamaian yang adil dan abadi. Alternatifnya adalah mengabdikan pendudukan dan aperti Israel mengutuk Timur Tengah untuk kerja stabilan dan pertumpahan darah selama beberapa dekade ini. Lalu di sini dikatakan The Times berkomitmen untuk menerbitkan beragam suat kepada editor tentang pembebasan hak-hak Palestina. Itu tadi pernyataan dari Mr. Karakat, seorang ketua organisasi pembebasan hak-hak Palestina. Nah, mungkin teman-teman merasa ini opininya bisa di-share ke teman-teman yang lain. Setakat untuk di-share, jangan lupa mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.